kita sampai di bagian akhir setelah gamenya selesai maka kita akan tampilkan animasi singkat langkah-langkah pemain yang telah dilakukan dari awal sampai tamat ini adalah chapter action replay masih ingat program ini this history boost ini adalah array dimana setiap kita melakukan langkah step maka koordinat kita tersebut disimpan ke dalam array tujuannya adalah agar ketika game endingnya level 1 function dijalankan maka kita akan replayback animasi dari awal perjalanan kita sampai menuju finish jadi di bagian ini ada time event setiap 1 detik kita jalankan program next move nya pertama-tama kita akan buka level 1 nya terlebih dahulu anda lihat disitu level 1 nya nah sebelah sini oke kita akan menampilkan tulisan well done level complete this.mindtext.text well done level complete seperti ini ya teman-teman kemudian kita ubah indikator variable bond nya menjadi true agar tidak kemana-mana ya jadi ini variable ini dipakai dimana-mana untuk pencegahan program-program yang kita buat salah satunya ini ya oke selanjutnya kita tampilkan group minds nya visible jadi sprite minds nya sebenarnya hanya sekedar pajangan gitu ya ditampilkan atau tidak ditampilkan atau tidak begitu ya nah pengecekan ranjau beneranya itu berdasarkan nomor tiles nya saja jadi kalau anda lihat disini program yang kita buat sebelumnya kita mengecekan ranjau atau tidak hanya mendasarkan nomor index tidak menggunakan sprite yang kita buat menjadi group ini ini hanya sekedar visual saja oke selanjutnya adalah kita matikan semua kursor nya paling gampang kalau anda gak mau ngetik panjang-panjang anda copy paste dari ini ya ctrl c di bagian level bond ini anda ctrl v disini lalu anda replace add nya menjadi remove oke add 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 remove seperti ini ya jadi kita remove supaya usernya gak bisa mencet-mencet tombol lagi oke kemudian nah ini dia yang paling penting adalah kita mereplace apa namanya dirt 1 itu apa ya dirt ya dirt nya ini kita replace dengan 2 2 itu adalah black kita hilangkan dirt nya di seluruh peta dari mulai row 0 sampai row 32 dari kolom 0 sampai kolom 20 ya dan kita akan lakukan itu teman-teman di games disini dis.map ingat ya kalau anda melakukan perubahan pada variable map ini objek map ini maka akan otomatis terrender di layar ya replace semua dirt dengan black screen mulai dari row kolom 0,0 hingga 32,20 ya dis.layer.index oke kemudian kita jalankan timer this time.events.add ya yang durasinya setiap 1 detik 1000 ngapain kita panggil fungsi next move oke dis di dalam next move nya ini kita akan apa namanya ngecek apakah history nya masih ada are history nya masih ada isinya atau tidak gitu ya jika tidak ada maka jika habis maka kita panggil level complete tapi kalau ada isinya maka kita geser posisi pemain sesuai dengan data yang tersimpan oke jadi ini akan mereplay back actions nya oke pertama-tama disini kita cek apakah history nya ada isinya atau tidak gitu ya blank untuk pada posisi ini kalau Anda menang tentu saja history nya punya banyak steps yang kita simpan di apa namanya waktu gerai pemain mana ada di ini dia dishistory.bush ini akan dipanggil setiap check match nya jalan setiap kita bergerak maka harusnya history nya akan banyak isinya oke jadi kalau history nya kosong maka kita panggil level complete fungsi level complete dan kita return oke nah kita akan pop ya ada push ada pop gitu ya teman-teman dishistory.shift ya untuk mengambil nilai dari paling depan saya rasa jadi dari index ke 0 di array history ini kita ambil nilainya kemudian seluruh sisa array nya dishift satu step ke atas jadi kayak kita ambil dari urutan ke 0 kemudian yang index ke 1 pindah ke index ke 0 data yang kita ambil itu hilang jadi tentu saja setiap kali kita melakukan shift length nya history length nya akan berkurang 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 dan event nya akan jadi 0 oke jadi far post this history shift maka kita pindahkan posisi x pemain sesuai dengan post x ingat ini bukan pixel harus dikalikan dengan 25 dis.player.y ini juga bukan pixel kita kalikan dengan 25 kemudian kita ubah apa namanya bukan ubah kita kasih dirt nya dis.map dot put tile dirt nya di koordinat apa namanya player x dan player y nya itu pos x dan pos y nya seperti ini kemudian ingat ini time yang akan dijalankan one time only jadi ketika delay 1 detik selesai dia jalankan next move selesai oke nah kita akan jalankan lagi recursive dia akan memanggil fungsi ini lagi sampai kapan tentu saja sampai history length nya 0 kalau history length nya 0 maka panggil level complete dan dia otomatis return sehingga ini sama sekali tidak akan dikerjakan ya jadi fungsi ini akan memanggil dirinya lagi terus menerus sampai history nya oke jadi itu ini adalah fungsi recursive ini teman-teman kita juga akan membuat sistem skor nya jadi skor nya itu berdasarkan kecepatan gerak pemain semakin lama pemain bergerak mikir gitu ya maka skor nya semakin kecil ya jadi kalau lebih dari 1 detik ya maka skor nya 1 kurang dari 250 second maka dapat 10 poin antara 250 sampai 500 millisecond dapat 5 poin dan diantara 500 sampai 1000 dia akan dapat 2 poin ya cara taunya pemain berapa lamanya mikir bagaimana kita punya variabel durasi cara ngitungnya adalah waktu saat ini detik saat ini dikurangi dengan last key ya dimana last key nya akan selalu di update setiap kali kita pencet jadi setiap kali kita mencet kita akan simpan time saat itu dan scoring nya akan mendeteksi time sekarang ini dikurangi last key nya berapa nah kita tahu berapa millisecond pemainnya menunggu oke jadi anda yang cari scoring here disini anda tambahkan program nya var durasi dis.time.time kurangi dis.last key jika durasi nya lebih besar dari 1000 maka dis. sorry score ya main main out dot score plus sama dengan 1 gitu ya else if lebih besar dari 250 dan lebih kecil dari 500 dia dapat 2 poin 5 poin dan sisanya cuman dapat 2 poin teman-teman ya kemudian jangan lupa kita simpan last key nya sama dengan dis.time .time jadi kita bisa tahu antara pencet yang terakhir dengan yang sekarang kita bisa tahu berapa lama berapa waktu oke simpan nah kita akan menangkan game ini tapi akan sangat susah game nya ranjau saya terlalu banyak saya akan berbuat curang sedikit jadi match nya saya visible nya saya off kan dulu supaya kita bisa tahu ranjau nya ada di mana saja teman-teman ya sekarang kita akan reload klik nah ranjau nya kelihatan saya akan menyelamatkan dulu teman-teman seperti ini oke ya anda bisa lihat skor nya di update disitu oke nah perhatikan action replay nya seperti ini teman-teman well done level complete ya seperti itu jadi menunjukkan replay gerakan kita dengan fungsi recursive next move kayaknya kelamaan kayaknya kelamaan teman-teman ya anda bisa percepat sedikit dengan mengganti ini sih ini jadi 500 milisecond dan ini juga 500 milisecond simpan load ya mestinya terus 90 second tapi anda tahu ya gambarannya jadi ini akan dari playback dari histori langkah kita sampai selesai dengan menggunakan animasi itu ini terima kasih